Izin pimpinan menambahkan yang terhormat Profesor Sufmi Dasko, yang terhormat juga Pak Adiskadir, Pak Cucun, perkenalkan nama saya Aji Prakoso, saya hakim dari pengadilan negeri Sampang, Madura. Jauh-jauh ke sini, mohon maaf kalau suara saya bergetar, jauh-jauh ke sini kami ingin menghubungkan suara rekan-rekan hakim yang ada di penjuru seluruh Indonesia. Hari ini saya sampaikan bahwa telah 12 tahun negara abai terhadap kondisi hakim. Tidak hanya bicara soal kesejahteraan yang terabaikan, ada juga hak-hak lain yang tidak dipenuhi oleh negara. salah satunya adalah hak keamanan, hak atas jaminan keamanan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan kami, rekan Rangga, rekan Jusran Bapak, saya menambahkan bahwa kondisi hakim hari ini ekonominya berada di ujung tanduk, berada ditugaskan di penjuru-penjuru Indonesia. Bukan kami tidak suka terhadap hal tersebut, bukan kami meminggirkan hal tersebut, tidak. Sejak kami dilantik di awal, kami bersedia untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia, menjadi pintu gerbang terakhir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi kondisi inflasi selama 12 tahun, negara tidak hadir di sana. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman, saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan dua orang anak untuk pulang kampung saja, mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya, sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja, ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia, tapi pada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Saya tidak bisa, kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami, saya harus menghibur orang istri saya karena orang tuanya meninggal, ya orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf, bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim, tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya, karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142 persen. Tidak ada setengahnya dari 300 persen kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan tiga orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata, saya sampaikan hubungi tetangga. Ini bukan cerita saya saja, tapi cerita rekan-rekan hakim yang ada di Indonesia. Kami tidak minta menjadi kaya raya, tidak. Tapi kami minta negara hadir. Makanya ketika Pak Prabowo, dalam beberapa kesempatan, Bapak Presiden terpilih yang terhormat, dalam berbagai kesempatan menyampaikan, akan memperhatikan kesejahteraan hakim, ini bagaikan oase di Padanggurun. Bagaikan tetesan embun di tengah kekeringan. Insya Allah, apa yang kami sampaikan ini, kami yakin akan direspon positif oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan akan disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat. Ini kondisi yang nyata, jaminan keamanan negara terhadap hakim tidak ada. Kemudian, kesejahteraannya 12 tahun terpinggirkan. Hakim itu di sebuah pengadilan, adalah kor bisnis utama. Tanpa adanya hakim, pengadilan bisa bubar. Itulah kekuasaan yudikatif. Tapi realitanya Bapak, hakim dengan masa kerja 0 tahun, atau nanti adik-adik kami yang akan dilantik jadi hakim di tahun depan, itu penghasilannya akan lebih rendah dari arsiparis, perananta komputer. Itu akan lebih rendah. Padahal hakim adalah garda terdepan bagi pencari keadilan. Apakah kemudian ketika hakimnya mundur, pengadilan juga bubar kan? Otomatis karena kor bisnis utama. Apa mau diganti jadi arsiparis negeri? Arsiparis agama? Atau arsiparis tata usaha negara? Begitu juga perananta komputer. Bukan kami mendeskreditkan pekerjaan yang lain. Tapi itulah seharusnya kekuasaan kehakiman, hakim yang lebih dulu diutamakan. Kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan makam agung juga kemarin sudah kami sampaikan. Saya juga perwakilan yang bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi. Tanggapannya dari Pak Supratman Andi sangat positif, akan membantu mengharmonisasi. Ini sebuah oase Pak, dibagaikan oase di Padanggurun. Kemudian lagi saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan, hakim ini sebenarnya, mohon maaf, jenis kelaminnya apa? Pegawai negeri sipil atau pejabat negara? Di undang-undang aparatur sipil negara, hakim ditegaskan sebagai pejabat negara. Tetapi menyambung dari yang disampaikan Pak Jusran tadi, penggajiannya masih menggunakan mekanisme pegawai negeri sipil. Tahun 2018 oleh para senior kami diajukan judicial review dan dibatalkan status penggajian pegawai negeri sipil. Dan harusnya berdasarkan putusan HUM nomor 23 tahun 2018, harus dilaksanakan pemerintah paling lambat 90 hari. Kondisinya sekarang sudah 2.127 hari sejak putusan itu di ucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat, digaji secara ilegal. Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya e-kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain. Ngisi e-kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironi sekali. Kalau Bapak Prof Dasko mungkin ke daerah, Pak Adis Kadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau Bapak-Bapak ibu anggota dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau kelukusah yang disampaikan. Karena pada sejatinya Wakil Tuhan hanyalah di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar ya, didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenalkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati seluruh anggota komisi tiga yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia itu...